Intro Halo, halo apa kabar anda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Bung Roki Ini saya kira Orang mesti mulai mengikuti gaya anda Gaya hidup anda ya Lebih baik banyak jalan kaki Naik gunung daripada Mesti menggunakan kendaraan Kendaraan bermotor terutama mobil ya Karena harga-harga Kemarin kita bahas bahwa Stok dari solar dan vertalet menipis Itu artinya Orang didorong untuk pindah ke harga Bahan bakar non-subsidi Tapi saya baca Mulai hari ini Wah dimulainya selalu mulai hari ini semua itu Kemarin tanggal 1 komodo Tiketnya naik Sekarang tanggal 2 ini Harga pertama turbo di Jakarta naik Dari Rp17.900 Sebelumnya Rp16.200 Jadi ada kenaikan Rp1.700 Kemudian harga dex light Ini dari Rp15.000 Itu menjadi Rp17.800 Biasanya ini orang Dex light ini kan antara yang dex Yang tinggi, round tinggi Sampai yang solar biasanya Tengah-tengah orang biasanya main di situ Tapi ternyata naiknya tinggi juga Jadi naiknya Rp2.700 Rp2.800 Dan Pertaminadex Ini yang paling tinggi Dari Rp16.500 Menjadi Rp18.900 Ini sebenarnya dari sini aja Kita udah tahu Apa yang bakal terjadi Situasinya Yang akan terjadi ya Sri Mulyani melangkah Menuju Sri Lanka Karena akhirnya Yang kita prediksi Dan semua orang juga Dengan akal yang sederhana Tahu bahwa Kebutuhan energi kita Tidak mungkin Dicukupi oleh Pertamina Dan Pertamina sendiri Sebetulnya secara Akuntansi udah bangkrut Tapi demi macam-macam Stabilitas Berupaya untuk Di bail out oleh negara Dan hutang Pertamina Gak pernah dibayar Tuntas oleh negara Jadi itu hal yang Sederhana Untuk kita pikirkan Bahwa Keresahan pasti berlangsung Dan ini kan Juga Semacam tekanan Pada kelas menengah kota Yang Ya kelas menengah kota Yang justru Paling rentan Untuk Ngamuk Karena itu Soal BBM Itu kebutuhan Sehari-hari mereka Kalau orang bawah Mungkin ya Dia masih Pindah naik Mikrolet Segala macam Jadi sebetulnya Kenaikan di tingkat Energi-energi ini Apalagi BBM yang premium Itu pasti membuat Juga kelas menengah Pindah ke Pertalite Itu aja Atau ke Dex Karena itu selisihnya Luar biasa Itu 100 liter Itu bisa dalam 2 hari Itu sudah selisihnya 400 ribu Jadi soal-soal semacam ini Yang kita lihat Dari awal Seluruh kebijakan Makro pemerintah Akhirnya Akan ditantang oleh Kesulitan ekonomi Yang mereka Ciptakan sendiri Mereka bisa bilang Wah ini juga dunia Iya tapi Dari awal Dari sejak Dana PEN Itu semua Fasilitas yang Harusnya bisa dipakai Untuk social safety net Itu tidak ada Karena Dirampok Diselewengkan Dicuri Oleh Partai-partai Jadi kita sebetulnya Melihat hal yang Pasti terjadi Yaitu kerusuhan sosial Nanti akan ada Orang Berebut Pertalite Terus bilang Mana ini anda Mobil-mobil mewah Oh dia bilang Dia tidak peduli Mobil-mobil mewah Dia sudah miskin Mobilnya memang mewah Tapi dia tidak punya Tabungan lagi Mau bagaimana Kan itu intinya Jadi tidak mungkin lagi Dibikin filter Pake peduli-lindungi Atau lindungi-lindungi Peduli Atau peduli-peduli Tidak ada soal itu Sebegitu keadaan Yang kita sebut Basic needs Terganggu Orang tidak peduli lagi Dengan security Itu kita belajar Dari Abraham Maslow Tentang Hierarki kebutuhan Kalau kebutuhan Dasar tidak terpenuhi Maka semua orang Akan ambil risiko Kendati Penuh bahaya Jadi needs itu Basic needs Mendahului security needs Nah itu yang Kita sebut Selalu sebagai potensi People power Semua hal yang kita Terangkan secara teoritis Dengan konsep-konsep Yang jelas Selalu dianggap Sebagai makar Jadi Pemerintah Tidak ngerti Bahwa dia sendiri Yang sedang Mengumpankan makar Karena kenaikan Biaya hidup Akibat kenaikan Energi Dan ini artinya Sekarang merata ya Krisis itu Jadi tidak hanya Kelas bawah Tapi kelas menengah Dan kita tahu Belakang sebenarnya Walaupun Ini style orang Indonesia Walaupun sebetulnya Mobil-mobil mereka Juga kelihatan keren Mobil di atas 2000 cc Sebenarnya dalam situasi Sekarangnya mereka Yang disebut Seperti near poor Ini sudah dekat Jadi miskin kan Realitasnya Jadi begitu dihajat Dengan kenaikan ini Mereka langsung menjerit Ini juga Soal Itu kan mobil Kembanyakan juga Cicilan Dan Dan Daya beli Mereka turun Dan mesti Mengimbangi Dengan cicilan Dan Kalau Kan kalau Suku bunga Terpaksa harus Didaikan Itu Artinya Kehidupan sektor Berhenti Pendapatan mereka Juga gak ada Sementara bayar Bunga itu Juga bisa mengikuti Ada aja Perbankan yang Bunganya tidak Fiks Jadi tetap Ini kelas menengah Ini juga kelas Yang akan bersama-sama Dengan buru Untuk Mengadir di jalan-jalan Juga mereka Yang disebut Dulu kan Waktu Om Nibas Law Diucapkan Itu Manager-manager Di Sudirman Tamri Itu merasa mereka Gak kena Karena mereka itu Adalah manager Bukan buru Kalau mereka baca Betul undang-undang itu Yang disebut Buru itu Manager kebawah Yang bukan buru itu Cuman komisaris Dan pemilik Selebihnya adalah Buru pekerja Karena dapat upah Nah mereka juga Kesulitan Dengan Om Nibas Law Yang mungkin Karena kesulitan ekonomi sekarang Mereka mengajukan pensiun Tiba-tiba mereka sadar Bahwa pensiun mereka itu Tinggal sepertiga Karena Om Nibas Law Itu banyak teman-teman saya Yang merasa Iya ya Ini kita mau Pensiun awal Supaya bisa Lakukan Wira usaha Karena ekonomi memburuk Begitu Mulai berhitung Dia ternyata Cuman dapat sepertiga Karena potongan-potongan Kiri-kanan dari korporasi Akibat Om Nibas Law Jadi baru mereka mengerti Bahwa Menjadi manager itu Yang statusnya Kelas menengah Sepertinya juga pekerja Yang dirugikan oleh Om Nibas Law Dan sekarang dirugikan oleh Harga bensin Jadi udah Ikut saya aja Naik gunung Jalan ke Aci Atau pakai Online Ojek Tapi saya online Saya pakai motor Tapi walaupun Naik gunung seperti Anda Tapi kan untuk menuju gunung Yang Anda tuju di luar-luar kota sana Mau gak mau Kan Anda harus juga Menggunakan bensin juga Ya buat orang kota Jakarta Karena saya tinggal di pinggir hutan Ya saya Gak perlu apa-apa Cuman perlu alas kaki aja Iya Oke Ini waktunya untuk Ganti gaya hidup Dan juga ganti pemerintahan Sebetulnya memang itu intinya Kan menuju Sri Lanka kan Sebaiknya gak usah ganti pemerintahan Ketika dipaksa pergi rajanya Di sini yaudah Percepat pemilu Lakukan LBP Selalu LBP Kita mesti disebutkan Kepanjangannya Liga Boykot Pemilu Karena itu memboykot Bukan kita mau Hancurkan negeri ini Tapi memboykot agenda Yang akan buang-buang uang Kira-kira begitu Nasdem aja mau Liga Boykot Pemilu kok Diam-diam Nasdem PKB juga bilang begitu Tapi alasannya kan berbeda Kalau mereka alasannya katanya Daripada Ngembulkan perpecahan LBP yang gak ada pemilu Kalau kita Daripada kemudian Tetap saja oligarki yang berkuasa Ya gak perlu ada pemilu Kan gitu bedanya Ya kita Boykot pemilu Dalam upaya Mempercepat perubahan putih Kalau partai putih Dia mau boykot pemilu Supaya Kerudukan dia Di DPR Berlangsung digaji Tanpa pemilu Itu beda Beda motif begitu Ya Oke Nah Kita sekarang Tinggalkan dulu Ini Kita ngomongin Realitas hari Hari ini Yang akan dialami oleh kita semua Oleh Anda Viewer Rokigulong Official Oleh kami juga Masih kita samalah Senat Semenanggungan Oke Kita pindah ke satu topik Yang kemarin Sedang menjadi sorotan publik Ini Ada video yang muncul Yakni Pernyataan dari Abu Bakat Ustaz Abu Bakat Baasir Yang dia menyatakan bahwa Dia sekarang mengakui Pancasila itu sebagai Sebagai dasar negara Gitu ya Dan Ini sebenarnya Katanya videonya Sudah cukup lama Saya ingin Mendiskusikan Dengan Anda ini Karena bagaimanapun Anda punya Apa ya Punya Hubungan yang cukup berkat lah Karena Anda Setidaknya berapa Berapa kali Anda datang ke Ruki Ya pertama saya datang ke Ruki Kasih cerama disitu Tentang Hubungan agama dan negara Lalu diundang berkali-kali Tapi saya gak Bisa lagi itu Karena ada kesibukan Tapi di Di pertemuan pertama itu Itu judulnya itu Bersama Ruki Dingeruki Mereka juga pintar Bikin-bikin rima itu kan Nah teman-teman di Apa nama Pesantrenya itu Al-Mu'min ya Dingeruki itu Iya Dingeruki Itu Sengaja mengundang saya Untuk kita diskusi Tentang hubungan Antara agama dan negara Saya terangkan disitu Bahwa ya Agama itu adalah Kepastian Komunitas Tapi negara itu Harus berdasarkan pada Kesetaraan Akses pada Keadilan Lalu mereka menganggap Ya sama aja dong Kan kami juga Meminta keadilan Tapi kami dituduh Sebagai teroris Dan pada waktu itu Diskusnya berlangsung Kira-kira Ada 1.500 Itu 2.000 orang Yang nonton Karena Itu pakai CCTV Di semua gang Oh CCTV Ini sensitif Kita kalau ngomongin Hidup tapi ya CCTV yang hidup semua ya 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 Itu semua Karena orang Itu 2019 Itu Ke tempat itu Lalu diskusinya terjadi Tajam Tapi mereka selalu Kasih argumen Yang betul-betul Rasional Nah sekarang Kalau kita lihat Pak Abu Bakar Basir Atau Ustaz Abu Bakar Basir Mengucapkan itu Pasti ada diskusi Di dalamnya kan Semacam refleksi Tentang hubungan Antara agama dan negara Jadi itu justru yang Bagus betul Sementara negara sendiri Masih mengusuhi agama Kan itu konyolnya kan Atau masih menggunakan agama Untuk kepentingan Pembuatan regulasi Jadi disini Bahwa Islamofobi Juga Justru pertama-tama Diterangkan Dari pusat Pesantren Yang sering Dianggap Pesantren teroris Ustaz Abu Bakar Basir Tentu mau memperlihatkan Ada diskusi Tajam Dingeruki Sehingga menimbulkan Pikiran Sebetulnya Bukan pikiran baru Semacam Tafsir kembali Tentang hubungan Antara agama dan negara Nah karena itu Ustaz Abu Bakar Basir Menganggap Pancasila itu Betul-betul Berbasis pada Ketauhitan Dan itu Sudah tafsir mereka kan Tafsir dari teman-teman Muslim ini Yang juga Memang ada dasarnya Karena istilah ketuhanan Yang mahasiswa Memang ditemukan Dalam perdebatan Tentang dasar negara Walaupun secara Peristilahan Peristilahan Masih dianggap Yang disebut Tuhan yang mahasiswa Atau ketuhanan yang mahasiswa Itu sebetulnya Cuman Semiotiknya aja Tetapi prinsipnya Orang yang disebut Yang teroris Bahkan di dunia itu Dianggap Ustaz Abu Basir Adalah tokoh teroris Dia sekarang mengucapkan Hal yang Justru melegakan Bahwa Pancasila itu Disebut oleh dia Sebagai Berasal dari Keyakinan Ketauhitan Dalam Islam Jadi Dia tidak menganggap Bahwa Pancasila itu Sebagai dosa Atau sebagai Harus dimusuhi Kan itu intinya kan Jadi dia memperoleh Genealogi baru Tentang hubungan Antara agama dan negara Itu pentingnya Ini sebetulnya juga Semacam Kritik Kepada mereka Yang masih menganggap Bahwa Ngeruk itu Pusat teroris Karena dengan Cara ini Terbuka bahwa Dimungkinkan Percakapan Ilmiah Di Lembaga Pesantren Yang dianggap Radikal Pada waktu itu Saya masuk ke situ Dan Beberapa polisi Yang nemenin saya Mungkin Dari Intel Memberi saya peringatan Bahwa itu saran teroris Pak Roky Terus saya bilang Kalau kalian tahu Itu saran teroris Berarti disitu Saran Intel Kan Di dalam saran teroris Mesti Intel bersarang juga Nah itu Sebetulnya Konsekuensi dari Saling tuduh-menuduh Tetapi Tentu ada soal-soal Yang membuat kita Percaya bahwa Politik itu bisa Diasu oleh persaudaraan Kalau ada kelegaan Untuk bercakap-cakap Nah pada waktu itu Saya datang Kengeruki Untuk bercakap-cakap Kendati Dan pasti Mereka menganggap Saya non-muslim Tapi Saya mengajukan Dalil-dalil demokrasi Jadi persahabatan Di dalam pikiran Itu lebih bagus Daripada Upaya untuk Saling memberi stigma Ini kan saya kira Menarik ya Fenomena dari Pernyataan dari Pesatah Bapak Asir ini Di tengah Narasi yang Sangat deras Dari pemerintah Dan darah pendukungnya Mengenai islamofobi Dan kita kan Sejak awal Mestinya Memang kita saling Yang misalnya Katakan Kalau kanan luar Kemudian mulai ke tengah Sementara yang kiri luar Juga mulai ke tengah Tapi kan ini Gak bisa hanya Satu pihak saja Harus dua-dua pihak Untuk bertemu Kalau pemerintah sendiri Tetap Menyakinkan Narasi-narasi Dan saya Pancasila Kalian bukan Pancasila Jadi repot juga Itu konyolnya Pihak pemerintah Dan pendukung-pendukung Tiga periode Menganggap bahwa Ya Seumur hidup Kita akan Tempuh jalur Bahwa kami Pancasila Yang mereka radikal Padahal kita lihat Partai-partai islamisnya PKS misalnya Di Milat Terakhirnya itu Ulang tahunnya Di Gelora Atau di Istora Senayan itu Itu betul-betul Terlihat Kesetaraan tuh Tidak ada semacam Ketakutan Bahwa itulah partai Yang akan Mengarah pada Hukum Syariah Atau segala macam Karena Mereka akhirnya Mampu melihat Teman-teman PKS Hubungan antara agama Dan negara Itu mesti saling Menghormati Nah kalau negara Masih terus Memojokan Itu Efek baliknya Itu jadi sulit Apalagi dalam keadaan Kita mengalami Kesudahan ekonomi Jadi saya anggap Bahwa percakapan-percakapan Semacam ini Mesti diperluas Jangan dicurigai Itu Kalau partai Pake Bendera agama Islam terutama Itu pasti radikal Itu lah Identitas Komunitasnya Tentu Dalam percakapan Politik Mereka Mampu untuk Mentransformasikan Ayat-ayat suci Kedalam ayat-ayat Sosiologi Ayat-ayat teologi Kedalam ayat-ayat Sosiologi Supaya dimungkinkan Membuat kebijakan Yang akan Diperdebatkan Ketika kampanye Nanti Jadi itu intinya Jadi yang sekarang Kolot konservatif Justru ada pihak negara Dan pendukung-pendukung Regime Pak Jokowi Yang gak sadar-sadar Bahwa negara ini Harus diasuh Dengan kesetaraan pikiran Dengan Prinsip persaudaraan Sesama bangsa Bukan dengan Sinyal rasis Atau sinyal Agama Apalagi Dan saya kira Sebenarnya kita Lepas Ada perbedaan Pandangan kita Tapi kalau Dasarnya Itu sejak awal Ideologis Kita tetap bisa Menghormati Tetapi yang menjadi Persoalan justru Menggunakan Dali ideologis Tapi sebenarnya Kepentingannya Lebih pada kepentingan Politis Saya kira itu yang Justru Itu Itu yang disembunyikan Seolah-olah ini Ideologis Padahal sebetulnya Ekonomis Soal anggaran Dan Tukar tambah Tukar tambah Politik tadi Nah kita Sebetulnya ingin juga Pers Lakukan hal yang sama Kan kadang-kadang juga Di pers Mainstream ini Selalu Ambil angle Seolah-olah Berbahaya betul Di hadapan kita Itu ada Grobolan Yang akan Membawa kita Kembali ke Abad 500 tahun Yang lalu Itu kan bahaya Karena mereka sendiri Nggak bisa Berucap Secara Argumentatif Dengan kawan-kawan ini Seandainya Kawan-kawan yang Dituduh radikal ini Diizinkan Untuk tampil Di televisi Tampil di Wawancara Mereka pasti bisa Ucapan hal yang Betul-betul Membuat kita Rasa aman Atau rasa damai Bahwa Ada argumentasi Yang harus kita Perhatikan Itu argumentasi Agama Dan argumentasi Agama Ucunya juga Adalah argumentasi Keadilan Dan itu aja Poinnya Jadi bagaimana Kita menempatkan Secara proporsional Karena Anda Bagaimanapun juga Secara tidak langsung Anda sudah Berdialog dengan mereka Anda bisa Menyelami Pikiran mereka Dan Anda bisa Membantu publik Untuk memahami Bagaimana Sebenarnya Posisi Ngeruk ini Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Yang paling bahaya Adalah menganggap Pikiran itu Tidak bisa berubah Kan stigma itu Dalam upaya Untuk membekukan Pikiran Padahal teman-teman HPI Juga HTI Itu punya Dimensi lain Yaitu ingin Bercakap-cakap Tetapi sudah Di stigma Karena stigma itu Membuat mereka Makin lama Makin inklusif Sorry Makin eksklusif Yang seharusnya Inklusif Jadi disapa Oleh pemerintah Tapi disapa Dengan Semacam Sinyal Bahwa ini Bahaya FBI bahaya HTI bahaya Nguruki bahaya Jadi semakin Dibuat tembok itu Semakin tebal Saling curiga Jadi bongkar tembok itu Supaya kita anggap Kalau kita bertemu Dengan teman-teman HTI FBI Itu adalah Pertemanan warga negara Di dalam komunitasnya Itu adalah urusan Masing-masing Yang percaya Bahwa Ada sesuatu yang Ideal Yang tidak dicapai Oleh komunitas Yaitu Masyarakat Muslim Atau keadilan Berdasarkan versi Islam Tetapi Ada yang juga Rasional Yang harus diterangkan Pada publik Karena masyarakat kita Yang majemuk Kan itu intinya Jadi satu waktu Saya dianggap Pergi ke Nguruki Untuk mengajarkan Radikalisme disitu Loh bagaimana Anda sebut Pesaran radikalisme Masa saya mesti Ngajarin lagi kan Padahal saya datang Kesitu untuk lakukan Yang sering disebut Deradikalisasi Yang saya anggap Bukan deradikalisasi Tapi percakapan Argumentatif Itu yang dipentingkan Banyak Fasilitas negara Yang sebetulnya Mampu Untuk ucapkan itu Tapi mereka yang Muncul ke pers Memang gak mampu Berargumentasi Lalu saling Langsung dia tuduh aja Ngapain berdialog Dengan kalangan Yang udah fundamentalis Padahal dimungkinkan Untuk mencairkan Kebukuan itu Dengan percakapan Yang argumentatif Itu intinya Selalu begitu Saya hanya pakai Pendekatan itu Bahwa setiap orang Di dalam Isi kepalanya itu Lebih dari sekedar Yang dicurigakan Orang lain Karena itu Datanglah bercakap-cakap Dengan teman-teman Sewarga negara ini Saya mau tanya Ini lebih personal Impresi Anda sendiri Ketika datang ke sana Seperti apa? Saya gembira Betul Karena disambut Dari gang Mungkin saya jalan 200 meter Dari masuk gang itu Gang Ruki itu Ke arah pesan Dan semua orang Menganggap Oh Pak Ruki Selamat datang Saya masih Bisa bayangkan Itu kegembiraan Karena tiba-tiba Dianggap bahwa Kok Ruki Gerung Berani masuk ke situ Saya bilang Saya diundang Artinya menghormati Undangan Ada yang bilang Lu gak balik Ruki Enggak Gue pasti balik lah Karena gue cuma Datang dengan pikiran Gue gak bahas senjata Ke situ kan Dan saya datang Tanpa kesurigaan Betul-betul Saya hanya ingin Bercakap-cakap Menyapa Teman-teman itu Dan setelah itu Kemudian Berlanjut undangan Terus Pak Ruki Nanti bikin sesi Kedua Ketiga Terakhir Sebulan lalu Masih diundang Untuk bercakap-cakap Di Ruki Cuman saya udah Mau ke bandara Jadi belum sempat Tapi satu waktu Saya akan balik Untuk bercakap-cakap Saya kira ini kan Waktu Anda datang Waktu itu Ustadz Abu Begad Bahasin gak ada Di tempat Yang masih Penjara ya Ya itu Beliau di penjara Saya ditemani oleh Adiknya dan anaknya Kalau saya gak salah Di kursi yang Mereka Ini Pak Ruki Ini kursi yang Pak Ustadz Biasa duduk Kalau lagi mengajar Jadi Pak Ruki Silahkan duduk Di situ Dan di depan Pak Ruki Ada yang Masih muda Ada yang Betul-betul Guru Di situ Ada Mas Segala macam Lalu kita Bener-bener Bercakap-cakap Dan itu Mungkin ada Tiga jam Di situ Waduh Saya mesti pulang Tunggu Pak Ruki Kalau bisa Tidur aja Di sini Malam-malam Kita bisa Diskusi lagi Jadi sebetulnya Kalau kita datang Dengan kelegaan Untuk Walaupun Mau bertengkar Secara teoritis Tapi datang Dengan kelegaan Untuk saling menyapa Kan itu Itu poinnya itu Lalu mereka menyebut Ya yang orang lain Dia sebut beberapa nama Gak usah Saya sebut di sini Itu memang gak mau Kita mau undang pun Mereka takut Padahal kita tahu Bahwa kita Punya dalil juga Nah Pak Ruki Seling menganggap Dalil itu Harus diuji dengan dalil Maka kita saling Uji dalil Lalu berpisah Lalu saya dikasih Oleh-oleh makanan Sesu Robak Ini Ini menarik Ini Anda Nanti Kalau suatu saat Ketemu lagi Ketemu bukan ketemu lagi Ketemu dengan Ustaz Abu Bakal Mesti kita Kita elaborasi lagi Apa sih dasarnya sekarang Pemikirannya berubah Gitu ya Pak Abu Bakal Masih Untuk lakukan pendalaman Panjang Diskusi dengan Para tamu dia Sehingga Dia putuskan Untuk membuat Video itu Atau menerangkan Posisi dia Atau cara berpikir beliau Oke Baik Terima kasih Bung Roki Sampai ketemu lagi Tetap 0% Yes Sampai ketemu dengan Sampai ketemu dengan Sampai ketemu dengan